cara mudah bikin desain kaos tongkrongan kayak gini cuma pakai HP Android aja oke sebelum mulai buat kalian yang belum subscribe silahkan bantu subscribe channel Fahmi Dayan ini dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya jika sudah subscribe kita langsung masuk ke tutorialnya saja disini kita menggunakan aplikasi Pixelab untuk aplikasinya bisa kalian download di Play Store pilih batal jika sudah lalu selanjutnya kita akan buat kanvas baru pilih image size dan untuk ukuran kanvasnya kita buat 3000 dikali 3000 pilih Oke selanjutnya untuk warna backgroundnya kita rubah pilih color untuk warnanya kita rubah dengan warna hitam seperti ini lalu selanjutnya untuk teks yang ini bisa kita hapus terlebih dahulu lalu pilih tambah from gallery untuk memasukkan framenya untuk framenya bisa kalian download secara gratis di kolom deskripsi pilih Oke jika sudah lalu untuk warna dari framenya agar terlihat kita akan rubah pilih warna color atau pilih enable selanjutnya warnanya kita rubah menjadi warna putih agar lebih terlihat kontras Oke jika sudah pilih checklist dan bisa pilih relative size untuk merubah ukurannya menjadi 100% seperti ini pilih checklist dan pilih relative position untuk merubah posisinya agar berada pas di tengah-tengah seperti ini jika sudah bisa kita pilih tambah from gallery lagi untuk memasukkan gambar yang kedua kita masukkan gambar seperti ini untuk gambarnya bisa kalian download juga di kolom deskripsi jika sudah kita bisa masuk ke menu opacity untuk mengatur opasitasnya seperti ini dan mempermudah untuk penempatan dari gambarnya kita atur saja untuk posisi gambarnya kita bisa paskan dengan frame yang sudah kita masukkan di awal tadi seperti ini lalu kita pilih layer frame yang ini dan kita bisa atur masuk ke menu 3d rotasi untuk memutar framenya kita kita putar bagian yang x-axis nya ya kita andok saja lalu bagian x-axis nya kita buat menjadi 180 derajat seperti ini jika sudah diputar langsung bisa kita pilih checklist saja oke jika sudah kita masuk ke layer gambar lagi lalu kita atur posisinya agar lebih pas seperti ini bisa kita geser-geser sedikit oke jika dirasa sudah pas selanjutnya kita bisa atur lagi opasitas gambarnya kita buat menjadi 100% lagi seperti ini oke checklist dan kita akan simpan terlebih dahulu sebelum itu backgroundnya kita buat menjadi transparan lalu kita pilih save as image dan langsung disimpan saja ke gallery pilih save to gallery oke jika sudah tersimpan untuk yang ini kita akan hapus terlebih dahulu bagian gambar yang kedua ini kita pilih delete lalu untuk yang ini kita akan simpan ke gallery juga pilih save as image lalu pilih save to gallery oke jika sudah tersimpan juga untuk bagian yang framenya kita akan hapus lalu untuk warna backgroundnya kita akan kembalikan lagi pilih color dan warna backgroundnya kita buat menjadi hitam lagi seperti ini selanjutnya bisa kita pilih tambah from gallery untuk memasukkan gambar yang sudah kita simpan tadi disini kita akan memasukkan gambar yang bagian frame lalu untuk relative size nya kita buat menjadi 100% seperti ini oke lalu kita akan memberikan tekstur kita bisa pilih tekstur dan kita pilih foto tinggal masukkan saja foto atau gambar yang sudah kita simpan di awal tadi ya agar posisinya pas seperti ini jika sudah langsung pilih checklist dan kita bisa pilih layer selanjutnya kita kunci terlebih dahulu layernya agar posisi dan ukurannya tidak berubah oke cukup tinggal kita tambahkan beberapa tekstur disini bisa kita pilih tambah tekstur lalu pilih edit untuk tekstur bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhannya tinggal kalian masukkan saja tekstur yang akan kalian gunakan contohnya seperti ini lalu untuk ukuran dan jenis fontnya kita akan ubah pilih font dan untuk jenis hurufnya disini saya akan menggunakan font dari price down bl ya untuk fontnya bisa kalian download juga di kolom deskripsi oke selanjutnya tinggal kita atur saja untuk posisi dari tekstnya kita letakkan di bawah dan untuk ukurannya bisa kita tarik seperti ini dan masuk ke stroke untuk memberi garis luar pada tekstnya pilih enable warnanya kita buat atau kita gunakan warna hitam saja dan ukurannya disini kita akan gunakan ukuran 25 oke seperti ini tinggal kita atur lagi saja untuk posisi dari tekst dan ukurannya disesuaikan saja jika sudah pas kita bisa masuk ke size dan kita buat ukurannya agar pas menjadi 130 jika sudah pilih relative position dan kita pilih rata tengah seperti ini oke jika sudah tinggal kita atur lagi saja untuk posisinya menggunakan menu position ya oke jika sudah kita bisa pilih layer lalu kita pilih layer yang bagian frame untuk selanjutnya kita akan geser agar buat desainnya tidak terlalu bawah lalu untuk bagian tekstnya juga kita geser sedikit ke bagian atas kita geser lagi seperti ini oke cukup oke jika sudah untuk bagian tekst yang ini bisa kita copy atau salin pada bagian tekstnya kita pilih copy lalu kita pilih edit selanjutnya tinggal kalian masukkan saja teks yang kedua ya disini kita akan masukkan sektor selatan selatan oke pilih selesai lalu pilih oke dan untuk ukurannya disini kita akan buat sedikit lebih kecil kita geser seperti ini pada tekstnya lalu untuk jenis hurufnya disini kita akan rubah dan warnanya juga kita rubah warnanya kita akan rubah juga dengan warna hijau kita gunakan warna hijau yang ini lalu pilih checklist dan untuk jenis hurufnya kita bisa rubah juga masuk ke menu font dan untuk teks yang kedua ini saya akan menggunakan font dari taylor gothic untuk fontnya bisa kalian download di kolom deskripsi oke cukup selanjutnya tinggal kita atur saja untuk posisinya agar pas berada di tengah lalu untuk spasi antara tekstnya juga bisa kita paskan saja seperti ini kita atur lagi untuk posisinya kita bisa geser-geser lagi sedikit oke cukup nah disini untuk desainnya seurnya sudah hampir selesai bisa disimpan atau pada bagian frame nya kita akan edit pilih layer lalu kita pilih layer yang frame untuk selanjutnya kita akan menambahkan stroke atau garis luar kita masuk ke stroke dan kita pilih enable disini untuk stroke nya biarkan saja berwarna putih dan untuk ukurannya bisa kita atur sesuai dengan perkiraan kalian masing-masing ya disini 2 terlalu kecil kita buat 3 atau 4 saja ya oke kita buat 4 saja untuk ukuran stroke nya jika sudah disini desainnya sudah selesai tinggal kita simpan sebelum disimpan jangan lupa background nya kita buat menjadi transparan lalu kita pilih save as image dan bagian dimension nya jangan lupa kita ubah menjadi ultra agar pas dicetak atau diaplikasikan pada kaos ataupun hoodie untuk desainnya tidak akan pecah oke mungkin segitu aja ya video kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa juga tonton video lainnya terima kasih 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 terima kasih